Intro Secara tahunan, inflasi indeks harga konsumen atau IHK sejak Maret 2022 hingga pertengahan tahun 2022 terus mengalami kenaikan. Pada akhir 2022, inflasi IHK diprediksi sedikit lebih tinggi dari batas atas kisaran target dan baru kembali ke kisaran target 3% pada 2023. Di gedung DPR RI, anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad meminta pemerintah terus memantau dan memitigasi sejumlah faktor baik eksternal maupun internal yang bisa mempengaruhi kenaikan inflasi nasional. Pemerintah bisa menggunakan anggaran negara untuk meredam gejolak agar daya beli masyarakat tidak turun. Misalnya, pemberian bantuan perlindungan sosial pada masyarakat, menjaga stabilitas mata uang rupiah, dan mewujudkan kemandirian pangan. Sekali lagi, bantalan sosial harus kita lihat ketersediaan stok pangan kita sejauh mana. Kalau kita gelontorkan bansos, daya belinya untuk menopang daya beli, tetapi kalau ketersediaan stok pangan tidak cukup, nah itu juga jadi risikan. Jadi semua harus bergerak secara simultan antara satu mengenai pengendalian harga, ketersediaan bahan pangan, kemudian stabilisasi nilai tukar rupiah. Anggota Komisi 11 DPR RI Andrea Susetio juga menilai perlunya pemberian bantuan perlindungan sosial pada masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program ekonomi berkelanjutan menjadi kunci Indonesia mampu bertahan dari ancaman krisis ekonomi global saat ini. Tapi juga perlindungan sosial ini bagaimana juga bisa ditransformasikan menjadi lebih berkelanjutan, lebih sustainable, misalnya penerima BKH ini dapat lebih meningkat dengan menjadi wira usaha. Sementara anggota banggar DPR RI Bobi Adityo menekankan perlunya memastikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, sehingga pemerintah harus melakukan intervensi terhadap harga pupuk dan pakan ternak. Di sisi lain, subsidi energi dan pangan harus fokus untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah untuk memastikan ketersediaan barang itu kan pemerintah melakukan berbagai macam yang itu tadi, apakah dia memberikan barang-barangnya atau memelihara daya beli masyarakat untuk membeli barang itu. Suplai dan demandnya itu bisa diatur, jangan sampai demandnya banyak, suplainya berkurang. Pada kesempatan berbeda, anggota banggar DPR RI Muhammad Aras menjelaskan, banggar DPR RI menyetujui pengajuan pemerintah untuk menaikkan subsidi di bidang energi dan pemberlakuan komponen harga yang diatur pemerintah atau administered price, khususnya di sektor energi. Untuk menjaga naiknya inflasi cukup tinggi, yang dipengaruhi oleh harga energi yang cukup mahal, maka kita juga menyepakati untuk menambah anggaran untuk subsidi. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyatakan angka inflasi yang terus mengalami kenaikan disebabkan beberapa faktor makroekonomi yang terjadi saat ini seperti komponen inti, diikuti komponen bergejolak yang didominasi bahan makanan atau volatile food, dan komponen harga yang diatur pemerintah. Pemerintah akan mengoptimalkan fungsi instrumen fiskal dalam meredam laju inflasi. Tapi kita juga tahu bahwa kenaikan harga-harga, terutama untuk barang subsidi yang bersubsidi seperti pangan dan juga untuk energi, itu mendapatkan dampak yang sangat besar. Nah, komposisi dari ini kita kelola dengan di satu sisi kita tetap menganggarkan untuk menjaga daya beli rakyat, memulihkan ekonomi, tapi di sisi lain mengurangi defisit kita. DPR RI mendorong pemerintah menyusun mitigasi resiko terburuk di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan terjadinya disrupsi sisi suplai yang menyebabkan lonjakan harga komunitas pangan dan energi, sehingga mendorong tingginya inflasi. DPR RI juga meminta pemerintah mewaspadai kenaikan biaya impor dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini bisa berdampak sistematis pada kenaikan harga-harga dan memicu semakin tingginya tingkat inflasi di dalam negeri. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Tim Liputan, TVR Parlemen,-TFF Tim Lipan, TVR Parlemen, terjadinya terjadinya di dalam negeri. Terima kasih.